Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3.1 yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan dengan penyebut berbeda Bagaimana adik-adik? Sudah siap belajar operasi hitung pecahan hari ini? Materi kita hari ini yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli Untuk penjumlahannya Penjumlahan dilakukan dengan menambahkan bilangan aslinya Sementara bilangan pecahannya tetap Contoh 4 ditambah 1 2 per 5 Penyelesaian untuk soal 4 ditambah 1 2 per 5 adalah Bilangan aslinya 4 ditambah 1 kita simpan dulu Dan bilangan pecahannya 2 per 5 tetap Untuk bilangan aslinya 4 ditambah 1 sama dengan 5 Dan bilangan pecahannya tetap kita simpan disini Sehingga hasilnya 5 2 per 5 Dan untuk pengurangan Pengurangan dilakukan dengan mengubah bilangan asli menjadi pecahan campuran terlebih dahulu Contohnya 4 untuk bilangan asli dikurangi 1 3 per 5 Penyelesaiannya mengubah Mengubah angka 4 menjadi pecahan campuran Angka 4 merupakan hasil dari penjumlahan 3 ditambah 1 3 ditambah angka 1 ini kita ubah menjadi pecahan dulu Perhatikan yang 3 per 5 Disitu penyebutnya ada 5 Maka kita simpan 5 disini Agar nilainya tetap 1 Penyebut 5 maka pembilangnya pun harus sama 5 5 per 5 sama dengan 1 Contoh lain penyebut dan pembilang yang sama 6 per 6 sama dengan 7 per 7 Sama dengan 8 per 8 Sama dengan 9 per 9 Sama dengan 10 per 10 Sama dengan 11 per 11 Dan seterusnya Berapapun angkanya jika pembilang dan penyebutnya sama Maka hasilnya adalah 1 Kita kembali ke sini Maka 4 adalah 3 untuk bilangan aslinya Dan 5 per 5 untuk pecahannya Jadi hasil dari 4 adalah 3 5 per 5 Sudah dirubahkan menjadi pecahan campuran Dari soalnya 4 dikurangi 1 3 per 5 Angka 4 ini adalah hasilnya ini Yaitu 3 5 per 5 sudah dirubah Selanjutnya Masukkan 1 3 per 5 Selanjutnya Kita pisahkan bilangan aslinya 3 dan 1 3 dikurangi 1 Ingat ini bentuk pengurangan Tambahkan dengan pecahannya 5 per 5 dan 3 per 5 Karena penyebutnya sudah sama Kita lihat hasilnya Yang 3 dikurangi 1 Sama dengan 2 Dan 5 dikurangi 3 Sama dengan 2 Penyebutnya 5 Maka tetap 5 Jadi hasilnya adalah 2 2 per 5 Sudah paham kan? Selanjutnya Coba kalian kerjakan Soal berikut ini Tulis jawabanmu di buku tulis Lalu hasilnya foto Dan unggah ke link Yang sudah disiapkan Selamat belajar Dari rumah